Pada saat kita memiliki kumpulan data dengan respon binar ya, lalu kita menganalisis menggunakan regresi logistik. Masalahnya adalah bagaimana cara kita memilih model regresi logistik terbaik untuk data tersebut. Masalah yang sama juga muncul pada regresi biasa. Nah, proses seleksi ini menjadi lebih menantang karena jika jumlah peubah penjelas itu meningkat ya, maka kemungkinan akan ada interaksi antar peubah. Ada dua tujuan utama yang harus diperhatikan dalam pembuatan model. Yang pertama, di mana model harus cukup kompleks agar sesuai dengan data dengan baik atau fit. Tetapi model yang lebih sederhana ini lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sebagian besar penelitian dirancang untuk menjawab pertanyaan tertentu yang dapat memotivasi, termasuk apakah faktor tertentu berpengaruh ke dalam model ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut biasanya dilakukan analisis konfirmatory untuk mengecek serangkaian model yang sifatnya restricted atau terbatas. Studi tentang suatu efek dari faktor-faktor yang dicobakan ini dapat diuji dengan membandingkan model dengan dan tanpa efek tersebut. Dengan tidak adanya teori yang mendasari, beberapa penelitian mungkin bersifat eksploratif daripada konfirmasi. Pencarian di antara banyak model itu mungkin memberikan petunjuk tentang prediktor mana yang terkait dengan respon dan saran pertanyaan untuk penelitian di masa depan. Kita masuk ke strategi pemilihan model. Misalkan di sini kita mau melakukan evaluasi terhadap peubah bebas. Idealnya 10 respon itu dapat diprediksi dengan menggunakan satu prediktor. Sebagai contoh, jika kita memiliki N atau pengamatan sebanyak 1000 ya, dan hanya ada 30 pengamatan yang memiliki nilai sama dengan 1 ya, berarti idealnya hanya ada kurang dari sama dengan 3 prediktor. Berarti X-nya ini maksimal ada 3. Prediktor yang terlalu banyak ini akan rentan dengan kasus multikulinaritas. Kita lihat contoh kasus di sini ya. Di sini studi mengenai faktor yang mempengaruhi banyaknya satelit kepiting betina. X yang diamati di sini ada berat, lebar cangkang, warna ya dari mulai 1 sampai 4, dari yang terang sampai dengan kegelap, dan kondisi capit. Di mana yang 1 itu kedua-duanya baik, 0 itu selainnya. Yang 2 salah satunya cacat ya, 0 itu selainnya. Sedangkan peubah responnya atau Y-nya ini adalah 1 jika dia memiliki satelit lebih dari sama dengan 1 ya, dan dia akan jadi 0 jika dia tidak memiliki satelit sama sekali. Oke berikut adalah model logit ya, untuk semua X yang dimasukkan tadi ya. Di sini jadi ada berat, lebar cangkang ya, lalu yang 3 ini adalah warna tadi ya, dan yang 2 ini adalah kondisi capit. Nah ini keterangannya ya, sama seperti di slide sebelumnya. Oke selanjutnya kita masuk ke SAS ya, kalau kita mau melakukan analisis dengan SAS, ini kita bisa masukkan input, lalu semua peubahnya mulai dari Y sampai X-nya tadi, ini kita masukkan ya, masukkan data yang awal, dan di sini kita bisa pilih prok logistik data sama dengan krep 3, sesuai saya kasih nama krep 3 ya, lalu ini descending supaya dia membuat model untuk yang Y sama dengan 1. Nah selanjutnya, di bagian kelas atau peubah yang sifatnya kategori, kita masukkan color sama spine tadi ya, dimana kode yang terakhir itu yang akan dijadikan reference ya, disini kan ref sama dengan last. Jadi kalau di color kode yang 4 itu yang dijadikan reference ya, yang gelap gitu kan, kalau yang di spine itu nanti yang kode 3 yang akan dijadikan reference. Lalu masuk ke model ya, model kita tuliskan semua saja Y sama dengan semua X-nya dimasukkan ya, lalu kita tambahkan eksponen beta-nya ini untuk mengeluarkan odds ratio, dan diperoleh hasilnya yang di sebelah kanan ini. Pertama-tama kita lakukan uji simultan dengan melihat output di bagian uji likelihood ratio ya. Oke, hipotesis uji yang digunakan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta 7 ini sama dengan 0, H1-nya adalah minimal ada beta 1 yang tidak sama dengan 0. Nah ini kita bisa lihat di bagian ini ya, likelihood ratio kita bandingkan p-value ini dengan alpha yang kita gunakan. Oke, ini adalah statistik ujinya ya, didapat 40,6, oke, ini di bagian kolom chi-square, p-value-nya kurang dari 0,0001 ya, kalau kita gunakan alpha-nya sebesar 0,05 maka kita akan tolak H0. Berarti didapatkan kesimpulan bahwa minimal ada satu prediktor yang mempengaruhi banyaknya satelit pada kepiting betina. Oke, jika ada minimal satu yang berpengaruh ya, maka kita bisa lihat di uji parsial mana yang berpengaruh. Di sini kita bisa lihat di bagian wild chi-square-nya ini ya, kita bandingkan nilai p-value-nya ini dengan alpha. Oke, walaupun secara simultan tadi hasilnya signifikan ya, tapi secara parsial ya, hanya color sedang yang dia signifikan, kalau kita gunakan alphanya 0,05 ya. Nah di sini yang lain itu lebih besar dari 0,05. Ini merupakan indikasi bahwa ada multi-kulinaritas antara prediktor-prediktor tersebut. Setelah diuji dan dibuktikan bahwa width atau lebar cangkang ini berpengaruh signifikan terhadap model, sehingga peubah width ini digunakan untuk dianalisis, sedangkan peubah yang weight ini dibuang. Kenapa weight dibuang ya? Karena setelah dilakukan eksplorasi, width dan weight ini memiliki korelasi yang cukup kuat, sebesar 0,887 ya. Kalian bisa cek sendiri korelasi antara width dan weight ya, menggunakan Excel atau menggunakan SAS juga boleh. Artinya di sini keduanya ini sama-sama merupakan prediktor yang baik ya, tapi penggunaan keduanya akan menjadi redundansi di dalam model tersebut. Nah di sini kita perlu melakukan yang namanya seleksi model. Stepwise merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menyeleksi peubah prediktor yang masuk ke dalam model. Di sini ada metode forward ya, di mana dia menyeleksi satu persatu peubah yang masuk ke dalam model secara sekuensial, lalu ada metode backward ya, di mana dimulai dengan memasukkan semua peubah prediktor ya, kemudian dibuang satu persatu secara sekuensial, sampai didapatkan model yang paling layak digunakan. Baik, kita lihat di sini contoh kasus metode backward ya. W ini adalah untuk width, colornya C ya, spine itu S. Nah di sini bisa dilihat, keterangannya ya, model pertama yang dites adalah interaksi C dan S, interaksi C dan W ditambah dengan interaksi S dan W, dan ini adalah deviance-nya, derajat bebasnya A, I, C ya, dan ini beda deviance, karena ini model pertama, jadi belum bisa dihitung selisih atau beda deviance-nya. Nah lalu ini model hanya isinya C ditambah S ditambah W ya, ini deviance yang dihasilkan, A, I, C-nya ya, lalu kita bandingkan model kedua ini dengan model ke satu. Beda deviance ini didapatkan dari 186,6 dikurangi dengan 173,7. lalu ada model 3A yang hanya menggunakan 2 peubah, 3B dan juga 3C. Nah di sini ada model 4A juga, dia menggunakan 1 peubah dan juga 4B, sedangkan model yang kelima, ini dia menggunakan color yang dark sebagai peubah yang dikodekan dengan 1 ya, yang lainnya berarti 0 lalu ditambah dengan W. Dan yang terakhir ini tanpa menggunakan prediktor apapun ya, jadi hanya model intercept-nya saja. Oke, beda deviance ini bisa dilihat ya, model ini dibandingkan dengan yang mana di bagian model banding ya, berarti beda deviance ini adalah deviance yang 3A dikurangi dengan deviance yang kedua, yang ini berarti kan 3B dikurangi 2 ya, berarti yang ini dikurangi yang kedua, begitu seterusnya ya. Kalian tinggal lihat petunjuk di bagian model banding ini untuk menghitung beda deviance-nya. Nilai deviance derajat bebas sama AIC ini kalian peroleh ketika kalian sudah membuat model dari 1 sampai 6 ini ya, misalkan kalian run di SAS, kalian buat model-modelnya seperti ini, lalu nanti kalian akan dapatkan output berupa deviance derajat bebas dan juga AIC. Dan ini sudah dirangkum ya, dari kesemuanya. Oke, untuk uji signifikansi model, H0-nya adalah model yang sederhana ini lebih baik, H alternatifnya adalah model yang lebih lengkap, yang lebih baik. Oke, yang pertama kita bandingkan model 2 dengan model 1 ya, karena ini tadi didapatkan beda deviance-nya 12,9, lalu selisih derajat bebasnya 11, didapat ini p-value-nya. P-value ini kalian bisa hitung dengan menggunakan Excel ya. Kesimpulannya di sini tolak hipotesis alternatif, artinya tidak diperlukan interaksi pada semua faktor dalam model. yang mana model yang sederhana itu lebih baik ya. Selanjutnya yang kita bandingkan adalah model 4B, W aja isi prediktornya sama model 3C, ini C plus W ya. Diperoleh selisih deviance-nya adalah 7 ya, dengan p-value-nya 0,07. kesimpulannya adalah tolak H1 ya, yang berarti untuk model ini tidak perlu memasukkan peubah color ya, ke dalam model. Oke, salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk memilih model adalah AIC, atau AKE Information Criterion ya. AIC ini bisa kita peroleh dengan min 2 dikalikan log likelihood yang sudah dikurangi dengan jumlah parameter dalam model ya, atau kalau dijabarkan akan menjadi seperti ini. Nah, model C plus W ini didapat min 2 log likelihoodnya 187,5. Dan ada 5 parameter ya, yaitu 1 intercept, width, dan 3 color. Nah, AIC-nya ini diperoleh dari 187,5 ditambah 2 dikalikan 5, dapat 197,5. Oke, untuk model yang lebih sederhana ya, AIC sama dengan dark plus W ini didapat min 2 log likelihood sama dengan 188 ya, jumlah parameternya 3, 1 intercept, 1 color, 1 width ya, karena tadi kan color-nya kita bikin binar ya. Lalu AIC-nya ini berarti diperoleh sebesar 194. Nah, biasanya model yang kita pilih itu model yang memiliki AIC lebih kecil daripada yang lainnya. Kalau kita lihat dari sini, berarti di sini model yang kita pilih adalah model yang ini ya, yang lebih sederhana. Untuk tingkat kebaikan prediksi model ini dapat kita lihat melalui tabel klasifikasi. Y duga sama dengan 1 ketika VE lebih besar dari V0, dan Y duga sama dengan 0 ketika VE kurang dari sama dengan V0. Untuk beberapa nilai cutoff pada V0. Untuk model C plus W sebagai prediktor ya, dari data 173 kepiting, sebanyak 111 ini memiliki satelit dengan proporsi sampel, berarti 111 dibagi dengan 173 adalah 0,64. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk melihat tingkat prediksi kebaikan model adalah dengan menggunakan uji diagnostik. Dimana semakin sensitif uji diagnostik, maka semakin besar kemungkinan kita akan mengklasifikasikan individu dengan penyakit atau kategori tertentu itu sebagai positif. Semakin spesifik uji diagnostik, maka semakin besar kemungkinan kita akan mengklasifikasikan individu yang tanpa penyakit itu sebagai negatif. Agar uji diagnostik ini menjadi akurat ya, uji tersebut harus sensitif dan juga spesifik dalam waktu yang bersamaan. Nah ini adalah bentuk tabel uji diagnostik ya, ini secara umum aja kategorinya, tapi sebenarnya bisa diterapkan di kategori yang lain ya. Biasanya ini kategori sakit ini kondisi sesungguhnya ya, dan yang disini adalah hasil uji. Nah misalkan ini adalah kondisi sakit, apakah dia benar-benar menderita COVID-19 misalkan ya, dan hasil ujinya ini misalkan hasil PCR gitu ya, atau hasil antigennya positif atau negatif. Nah di bagian A ini isinya adalah true positive, di mana saat dia benar-benar sakit dan dia dinyatakan positif berdasarkan hasil uji. Yang B ini adalah false positive ya, di mana hasil ujinya positif padahal dia tidak sakit. Yang C ini adalah false negative, di mana sebenarnya dia sakit tapi di hasil ujinya dia negatif. Dan sedangkan yang di bagian D ini adalah true negative, di mana dia tidak sakit dan hasil ujinya juga negatif. Sensitifitas ini bisa dihitung melalui proporsi dari pasien dengan penyakit yang memiliki hasil tes positif ya, berarti disini dapat dihitung dari A dibagi dengan A plus C. Sedangkan yang namanya spesifitas adalah proporsi pasien tanpa penyakit yang memiliki hasil tes negatif, disini berarti D dibagi dengan B plus D. Positive predictive value atau PPV ini adalah proporsi pasien dengan hasil tes positif yang memiliki penyakit ya, lalu negative predictive value atau NPV ini adalah proporsi pasien dengan hasil tes negatif yang tidak memiliki penyakit ya, PPV ini diperoleh dari A dibagi dengan A plus B dan NPV adalah D dibagi C plus D. Tabel klasifikasi ini memiliki keterbatasan di mana peubah yang kontinu ini harus dibuat menjadi peubah binar terlebih dahulu ya, untuk dapat memprediksi nilai peluangnya. Pilihan untuk nilai V0 ini sembarang ya, di mana hasilnya sensitif terhadap jumlah relatif dari Y sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat prediksi model untuk tabel klasifikasi V0-nya dicoba 0,5 dan V0-nya 0,64. Nah, ini untuk data yang krept tadi ya, jadi ini adalah kondisi sesungguhnya ya, aktual ini dan prediction ini kita gunakan V0-nya 0,64. Kita coba apakah dia berhasil diprediksi ke Y sama dengan 1 atau ke Y sama dengan 0. Dan ini adalah hasilnya ya. Nilai sensitifitas bisa kita peroleh dari peluang Y2 sama dengan 1 ya, jika diketahui Y-nya juga sama dengan 1. Sedangkan spesifisitas adalah peluang Y2 sama dengan 0 jika diketahui Y-nya sama dengan 0. Ketika V0-nya 0,642, dugaan sensitifitasnya adalah 74 dibagi 111, total semua baris Y sama dengan 1 ini adalah 0,667. Dan dugaan spesifisitasnya adalah 42 dibagi 62 ya, total semua baris Y sama dengan 0, itu 0,677. Proporsi keseluruhan untuk kebenaran klasifikasi adalah 74 ditambah 42 dibagi dengan 173, ini adalah total untuk semua di tabel ini, sebesar 0,671. Berikutnya ada kurva ROC atau Receiver Operating Characteristic ya. ROC ini menggambarkan hubungan antara sensitifitas dan spesifisitas ya. ROC berhubungan dengan sensitifitas di sumbu X dan 1 min spesifisitas pada sumbu Y. Kira-kira seperti ini bentuk dari kurva ROC. Ketika V0-nya ini mendekati 0 ya, hampir semua prediksi Y-nya akan sama dengan 1. Sensitifitas dekat 1. Sensitifitas dekat 0 dan titik untuk 1 min spesifisitas koma sensitifitas ini memiliki koordinat dekat 1, koma 1 ya. Nah, sekitar sini. Ketika V0 mendekati 1, hampir semua prediksinya Y ini sama dengan 0. Sensitifitas dekat 0, spesifisitas dekat 1, dan titik untuk 1 min spesifisitas koma sensitifitas ini memiliki koordinat dekat 0, 0. Untuk spesifisitas, daya prediksi yang lebih baik adalah yang memiliki sensitifitas lebih tinggi. Jadi, semakin baik daya prediksi, maka semakin tinggi kurva ROC. Jadi, misalkan ada beberapa kurva ROC ya, misalnya yang satunya di sini gitu ya, satu lagi di sini. Kurva yang merah ini adalah kurva ROC yang lebih baik, daya prediksinya dibandingkan dengan yang biru. Nah, ketika V0-nya 0,642, maka spesifisitasnya 0,68. Sensitifitasnya 0,67. Dan titik yang diplot memiliki koordinat 0,32, 0,67 ya. Mungkin sekitar di sini. Area di bawah kurva ROC ini identik dengan nilai ukuran daya prediksi yang disebut dengan indeks konkordansi. Kita pertimbangkan semua pasangan pengamatan I dan J sedemikian rupa, sehingga YI sama dengan 1 dan YJ sama dengan 0. Nah, indeks konkordansi C ini menduga peluang bahwa prediksi dan hasil sesuai yang berarti bahwa pengamatan dengan Y yang lebih besar juga memiliki P duga yang lebih besar. Nilai C 0,5 berarti dugaan tidak lebih baik dari tebakan acak saja gitu ya. Nah, ini sesuai dengan model yang hanya memiliki intercept. Kurva ROC-nya adalah garis lurus yang menghubungkan titik 0,0 dan 1,1. Untuk data kepiting, C 0,639 dengan warna saja sebagai prediktor, lalu C-nya 0,742 dengan lebar saja, 0,771 dengan lebar dan warna, dan 0,772 dengan lebar dan indikator kepiting yang memiliki warna dark. Berarti tadi kan kalau prediksi terbaik adalah kurva ROC yang paling tinggi ya atau yang nilai C-nya itu paling besar ya. Artinya di sini model yang terakhir nih, yang memiliki prediktor lebar cangkang sama warna dark sebagai prediktor itu yang memiliki daya prediksi yang lebih baik dibandingkan model-model yang lainnya. Nah, jadi pertanyaannya kita lebih memilih yang mana? Apakah sensitivitas atau spesifisitas ya? Sebuah uji yang ideal ini sangat sensitif dan spesifik harusnya ya. Namun karena baik sensitivitas dan spesifisitas ini dibingkai oleh tabel kontingensi 2x2, kenaikan sensitivitas akan menyebabkan penurunan spesifisitas dan sebaliknya. Di sini kita bisa memilih tes atau uji yang sangat sensitif sehingga pengubatan yang efektif tersedia untuk true positive ya, misalkan tuberkulosis atau sivilis dan lain-lain. sedangkan ini akan menjadi efektif selain menjadi efektif selain menjadi efektif perawatan ini mungkin lebih murah ya dan non-expansif sehingga efek sampingnya diabaikan. Nah, di sisi lain temuan false negative ini akan merugikan pasien dan komunitas yang lebih besar dan menempatkan mereka pada resiko tinggi untuk suatu penyakit karena mereka tidak diobati dengan tersedianya pengobatan yang efektif. Nah, di sini kita bisa memilih uji yang sangat spesifik ya atau kita lihat dari spesifisitasnya kalau tesnya itu invasif atau mahal dan mengakibatkan efek samping yang banyak contohnya chemoterapi untuk kanker. Untuk temuan true negatif sementara temuan false positif akan menstigmasi pasien misalkan yang HIV atau AIDS padahal dia sebenarnya tidak positif tapi sudah terlanjur dianggap namanya buruk oleh masyarakat sekitarnya. Untuk pemeriksaan model tadi kita sudah gunakan uji likelihood ratio di mana di sini kita membandingkan model yang sederhana dengan model yang lebih kompleks. Nah, model kompleks ini kemungkinan mengandung efek non-linear. Oke, untuk perbandingan model ya kita lihat di sini misalkan X-nya adalah width atau lebar cangang tadi sebagai prediktor modelnya adalah logit PX sama dengan alpha plus beta X dan ini akan dibandingkan dengan unsur kuadrat ya di mana sini modelnya logit PX sama dengan alpha plus beta 1 X plus beta 2 X kuadrat. Nah, hipotesis ujinya beta 2 sama dengan 0 untuk H0 dan H1-nya atau H alternatifnya beta 2 tidak sama dengan 0. Statistik uji yang digunakan menggunakan uji likelihood ratio ini diperoleh sebesar 0,83 dengan DB-nya sama dengan 1. Ini kalian bisa coba ya running sendiri menggunakan SAS atau software lainnya juga boleh. Nah, p-value-nya diperoleh 0,36 kesimpulannya terima H0 yang artinya model yang sederhana itu lebih baik atau tidak perlu menggunakan unsur kuadrat di dalam model. Kita lanjutkan ke bagian goodness of fit dan defiance ya. Nah, defiance ini dapat dicari dengan rumus 2 dikalikan sigma nilai observasi ya dikalikan dengan log dari nilai observasi dibagi dengan nilai dugaan. Statistik Pearson-nya bisa diperoleh dengan rumus nilai observasi dikurangi nilai dugaan dikuadratkan ya dibagi dengan nilai dugaan. Nanti statistik uji dari G kuadrat dan X kuadrat ini yang kita lihat ya untuk melihat apakah modelnya cocok atau tidak ya. Nah, di sini M adalah model yang diduga. Oke, sebagai contoh ya ini kasus data yang AZT sama masih saya ambil dari buku Agresti juga ini antara ras AZTU sama simptom ya. Kemarin diperoleh model logit V-nya adalah min 1,074 dikurangi 0,72X ditambah 0,056Z. Peluang gejala edge-nya akan terus meningkat bagi subjek yang menggunakan AZT secepatnya yaitu proporsi ras putih yang menggunakan AZT proporsinya 14 per 1,07 itu sebesar 0,131. Peluangnya berarti 0,131 dibagi 1 min 0,131 adalah 0,150. Karena ada 107 veteran kulit putih yang menggunakan AZT ya maka dugaannya 107 dikali 0,150 dan ini sebanyak 16. Dugaan veteran yang gejala edge-nya tidak meningkat ini sama dengan 107 dikali dengan 0,85 yaitu sebanyak 91. 0,85 ini berarti 1 dikurangi 0,150 nah diperoleh G kuadratnya 1,38 dan X kuadratnya 1,39 G kuadrat dan X kuadrat yang kecil ini mengindikasikan bahwa model yang didapatkan itu cocok. Nah ini adalah rumus untuk residual model logitnya ya jika ingin kalian hitung tapi kalau menggunakan software biasanya sudah bisa dikeluarkan langsung perintahnya kalau kita mau mengeluarkan Pearson residual atau standardized residual Oke untuk melakukan identifikasi pengamatan berpengaruh ini sebenarnya dapat dilakukan dengan statistik DF-beta div-chi-square dan c-bar ini mirip dengan Cook's Distance yang kita pelajari di regresi linear Oke ini ada contoh kasus lagi dimana suatu studi dengan objek pria berusia 40-59 digolongkan X-nya ini tekanan darah Y-nya apakah dia sakit jantungnya meningkat atau tidak selama periode pengamatan V-I adalah peluang sakit jantung untuk tekanan darah kategori E modelnya ini logit V-I sama dengan alpha plus beta X-I X-I-nya ini skornya dari 111,5 sampai dengan 191,5 Oke ini adalah hasil analisisnya dari data ini didapatkan G-quadratnya 5,9 X-quadratnya 6,3 dengan ratchet bebasnya 6 tidak mengindikasikan lack of fit atau ketidak cocokan model Oke sekian materi mengenai analisis regresi logistik ya mudah-mudahan kalian dapat mempelajari dengan baik materi dari 5 pertemuan ini ya selamat belajar selamat menempuh ujian sampai bertemu lagi di perkulian yang lainnya terima kasih